Megawati Hangestri bersama Jung Kuan Yang Red Sparks akan kembali menghadapi Hyundai Hill State dalam laga tandang di putaran kedua Korea V-League 2023-2024. Laga kedua tim ini dijadwalkan berlangsung pada Kamis, tanggal 9 November tahun 2023 pukul 17 waktu Indonesia Barat. Di klasemen sementara, tuan rumah Hyundai Hill State ada di peringkat keempat dengan 10 poin dari hasil 3 kali menang dan 3 kali kalah. Salah satu kekalahan mereka didapat dari Jung Kuan Yang Red Sparks pada tanggal 29 Oktober tahun 2023 dengan skor 3-0. Sementara Red Sparks kini menempati peringkat ketiga klasmen Liga dengan 11 poin, terpaut 4 poin dari pimpinan klasmen Hankook Pink Speeders. Dalam laga putaran kedua, Megawati diharapkan terus bermain dalam top performa. Seperti diketahui, penampilan Megawati Hangestri di putaran pertama cukup impresif, ia total mencetak 138 poin dari 6 pertandingan yang sudah dijalani. Menghadapi tuan rumah, tentu bukan hal yang mudah, sebab Hyundai Hill State pastinya akan bermain di hadapan supporter sendiri. Selain itu, aroma balas dendam pada kekalahan di putaran pertama bisa menjadikan permainan akan semakin ketat. Bermain di Suwon Gymnasium, Megawati diprediksi akan kembali mendapat dukungan penuh dari supporter Indonesia, seperti di pertandingan-pertandingan Red Sparks sebelumnya. Seperti saat bertandang ke markas Paper Saving, tanggal 5 November tahun 2023 lalu, supporter Indonesia datang berbondong-bondong secara khusus ke stadion untuk memberi dukungan kepada Megawati Hangestri. Melansir dari naver.com pada pertandingan tersebut, ada 3080 penonton mengunjungi Stadion Paper, dan sekitar 200 orang di antaranya warga Indonesia. Serta menurut pejabat Paper Saving, penggemar bola voli Indonesia yang tinggal di Korea Selatan menyewa 3 bis dan mengunjungi Paper Stadium untuk menyemangati Megawati Hangestri. Para supporter itu menyemangati para pemain Megawati Hangestri dan Red Sparks dengan suara lantang. Sorak-sorai penggemar tuan rumah untuk Paper Saving juga terlihat jelas, namun keriuhan supporter Indonesia yang datang untuk menyemangati Megawati Hangestri mendominasi stadion saat itu. Namun sayangnya, keriuhan dan antusias supporter asal Indonesia waktu itu turut mendapat kritika dari penonton atau aliansi supporter lokal, kritikan itu didasari beberapa kelakuan yang berlebihan dari supporter Indonesia. Seperti menyoraki lawan yang melakukan servis yang dianggap sebagai ejekan, kemudian berdiri saat Red Sparks cetak poin karena mengganggu pandangan penonton di belakangnya, mengibarkan bendera Indonesia, membentangkan poster berbau politik dan beberapa hal lain yang dianggap kurang pantas dilakukan saat menonton pertandingan. Menarik, bagaimana sikap supporter Indonesia mendukung sekaligus merespons kritikan-kritikan tersebut saat Red Sparks bertanding di kandang Hyundai Hilstead live streaming Hyundai Hilstead vs Red Sparks pada Kamis, tanggal 9 November tahun 2023 pukul 17 waktu Indonesia Barat, dapat disaksikan melalui channel-channel yang punya wifi atau kuota melimpah untuk live streaming. Terima kasih telah menonton!